Intro Pemirsa kita akan memasuki Habar 6 Panambayan Kementerian Kesehatan mulai memperlakukan program vaksinasi COVID-19 jenis Inovac One Indovac di seluruh daerah di Indonesia Dua jenis vaksin buatan Indonesia tersebut akan didistribusikan pada 12 November 2022 Namun Dinas Kesehatan Banjarmasin belum memperlakukan pemberian vaksin tersebut kepada warga lantaran belum ada petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan mulai memperlakukan program vaksinasi COVID-19 jenis Inovac One Indovac di seluruh daerah di Indonesia Dua jenis vaksin buatan Indonesia tersebut akan didistribusikan pada 12 November 2022 Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin Dr. Muhammad Ramadhan WT Akuni Prima TV Jelang Tengah di Rabu 9 November 2022 memadahkan jenis vaksin baru Indovac One Inovac produksi buatan Indonesia ini sudah mulai disosialisasikan pada Oktober 2022 lalu oleh Kementerian Kesehatan Namun Dinas Kesehatan Banjarmasin masih belum memperlakukan pemberian vaksin tersebut kepada warga lantaran belum ada petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan terutama masalah penggunaan vaksin ini untuk tahap pertama, kedua, atau boster Menurut Muhammad Ramadhan, setelah nantinya Kementerian Kementerian Kesehatan sudah memberikan petunjuk teknis kemudian menunggu informasi selanjutnya dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan terkait penggunaan jenis vaksin ini ke Dinas Kesehatan di Kabupaten Kota Setelah petunjuk teknisnya jelas, maka langsung disosialisasi kepada warga dengan melibatkan puskesmas peran rumah sakit di Banjarmasin Jadi vaksin baru memang dua minggu kemarin sudah disosialisasikan terkait dengan rencana penuncuran vaksin yang diproduksi oleh Indonesia Nah, kami menunggu juknisnya lagi, petunjuk teknis dan pelaksanaannya bagaimana nanti terkait dengan yang sudah bervaksin satu, dua, tiga misalnya Jadi nanti kita tunggu lagi nanti juknisnya dan kalau sudah ada nanti kita sosialisasikan dan kita akan lakukan untuk menambah ketestian vaksin yang ada di Banjarmasin Di berita media online kan sudah tersebar tanggal 12 November nanti sudah tersedia maupun uji klinisnya Nah, nanti kita tunggu dulu Nanti pasti ada sosialisasi petunjuk teknisnya kemudian distribusinya ke provinsi nanti sampai ke Kota Banjarmasin nanti kita sosialisasikan lagi kepada puskesmas dan masyarakat tentang manfa vaksin tersebut Dosisnya berapa? Dosisnya sama seperti kandar-kandar makanya nanti tunggu juknisnya aja kita Muhammad Ramadhan berharap walaupun jenis vaksin Indopak, One Inavac terbilang sangat baru namun warga diminta tetap bersedia menggunakannya untuk penguatan daya tahan tubuh karena sebelumnya sudah dilakukan uji klinis terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!